Sebuah video memperlihatkan seorang kreator di TikTok yang menjadi penonton di bioskop nyinyir kepada salah satu pengunjung lain yang membawa helm masuk ke bioskop menjadi viral. Hal itu diunggah kembali oleh seorang anonim melalui akun atsbyfest di jejaring media sosial Twitter pada Kamis 12 Mei 2022. Mulanya si pengirim cuitan resah karena ada konten kreator yang merekam pengunjung bioskop diam-diam sambil nyinyir. Dalam unggahan itu, si pengirim cuitan menyematkan foto hasil tangkapan layar si konten kreator di TikTok. Foto memperlihatkan sejumlah pemuda yang berkerumun. Salah satu pemuda terlihat membawa helm di genggaman tangannya. Penonton nyinyir karena ada orang bawa helm puluhan juta saat masuk bioskop. Melihat foto dalam cuitan itu pun warganet langsung memanas. Warganet ramai berkomentar di kolom komentar yang menanggapi bahwa apa yang dilakukan pemuda membawa helm itu tidak ada salahnya. Salah satu pengguna pun bahkan sampai memberitahu bahwa harga helm tersebut tidak main-main. Betapa tidak, harga helm yang dibawa si pemuda itu ditaksir mencapai 21 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!